ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita BMS bekan mantan siapa kali ini kita kebutuhan reskidang ada di Cawang tepatnya lagi ada di tokonya TZS TZS second brand Oke ini kali ini gue sebelah gue ditemani sama Bang siapa ini Bang namanya bang Julian ini sama Bang Julian ini salah satu owner nya TZS ini kita kali ini sedang ada di segmen ngobar ngobrol barang pemilik owner dari TZS Oke ini biar nggak panjang lebar Oh ya iya ada yang mau gue sampein ini nanti kalau disini ada kedengar suara-suara bising harap dimaklumin karena kebetulan nih gua sedang ada di pinggir jalan tokonya ini pas ada di pinggir jalan Cawang jadi ya harap dimaklumin kalau ada suara-suara bisingnya Oke langsung aja kita tanya-tanya nih Bang Julian nih Bang Julian boleh disebutin Bang Julian ini asal mula TZS terbentuk itu seperti apa Bang Julian TZS ini terbentuk awalnya awalnya itu gue sendiri awalnya gue sendiri gua gua awalnya pemakai kan gua ngetrift juga senen gua buat makai sendiri tapi karena temen gua pada minat sama barang gua yang gua pakai gitu mereka bayarin gitu itu iya jadi gua nggak punya barang eh makin kesini-maksini gua mikir gimana kalau misalnya gua jual gitu jadi bisnis ya ya Alhamdulillah berjalan lah ya kan nah dari situ gua masih pakai nama gua nama lu tuh jual second sob awalnya jual second sob awalnya jual second sob ya iya nah kemari-kemari kawan gua ada ngajakin gabung gimana kalau kita bisnis bareng gitu kan udah kayak gitu ya udah akhirnya gua bikin nama baru gitu nggak mungkin bikin dong gua gabung sama orang tapi iya pakai nama gua jadi terbentuklah TZS singkatan dari 307 307 itu sebenernya nama tongkrongan kita sih soalnya gua gabung sama kawan tongkrongan gua kan jadi ya udah pakai nama tongkrongan aja dah 307 307 artinya cawang 3 RW 07 gitu bawa nama RW iya bawa nama RW nah terus kalau kalau ini Bang Jul ini selain di store nih Bang Jul jualannya itu pemasarannya lewat apalagi nih Bang atau mungkin lewat Instagram atau apa boleh disebutin Bang sekalian kalau bisa sekalian nama Instagram kalau kita ada dua Instagram yang pertama khusus brand barang kepala barang kepala itu namanya Instagramnya TZS second brand itu buat barang kepala khusus barang kepala nah kalau untuk yang borongan kita namanya TZS gocap underscore gocap TZS underscore gocap Instagram nama Instagramnya ya khusus itu yang khusus borongan berarti dia main borongan sama main satuan ya di situ gua main barang kaki barang badan barang kepala di situ borongan ya di borongan ya di mix ya borongannya di mix oke nah ini kalau itu kan tadi yang lewat online tuh Bang lewat di Instagram terus kalau misalnya nih Bang ada orang yang mau ngeliat store nih Bang ada toko storenya berarti Bang ya ada boleh disebutin alamatnya Bang kita storenya ada di daerah cawang tiga ini seberang uki Oh seberang uki ya seberang uki kita di seberang uki precis di samping gang 45 namanya nggak jauh dari full busway jadi ini tuh arah masuk mau ke arah pintu tol jogorawi nah nah terus disini di toko ini tuh apa aja nih Bang yang dijual nih Bang eh kalau disini kita lebih fokus ke apa kronek hoodie sama jersey baseball jersey baseball nih kayak gue pinjem nih ini jersey baseballnya Bang Julian ini kalau mau tahu jersey baseballnya Julian nih nih keren di jarang gua sih jarang lihat jarang lihat tapi di beberapa toko jarang yang jual baseball tapi kalau mau nyari lu bisa langsung follow Instagramnya tzs second brand oke terus ini sebetulnya agak toko apa agak unik toko ini asli ini agak unik jadi kita tanya Bang Julian nih Bang Bang nih toko lu tuh ngebedain toko lu dengan yang lainnya itu apa nih Bang kalau di toko gua sebenarnya gua sendiri nyebutnya gudang sih Bang gudang karena nggak ada display kalau di kita nih nggak ada display jadi jadi apa yang kita upload jadi kita tumpukin disini Oh di gini kayak gini aja ya iya ibaratnya cakarlah cakar gitu sih Bang jadi lu bisa nyantai kesini terus ngopi ngobrol sambil nyari bareng ya kan lu cakar cari-cari ada tinggal tanya Bang Jules oke terus buat itu kan buat yang toko offline Bang andekan toko onlinenya Bang itu lu ada ada garansi misalnya kalau toko online kan orang nge-disk apa upload foto nih kadang ada minus yang nggak kesebut ataupun minusnya udah sebutin terus akhirnya sampai ke tangan pembeli dia ada komplain itu kira-kira gimana Bang kalau dari kita ngatasinnya ya paling kita minta bukti unboxing video unboxing itu juga yang kedua dari jangka waktu berapa lama barang itu sampai ke tempatnya ya jangan sampai lebih dari tiga hari lah gitu baru bisa kita ladenin itu layan berarti garansi barang sampai tiga hari di atas tiga hari berarti kita anggap itu udah sedil ya Oke itu jadi kalau kalian beli nanti di tgc di tgc sini lewat online terus barang sampai itu langsung unboxing jadi ketika unboxing ada komplain itu pasti bakal dilayanin sama Bang Julian tapi misalnya lebih dari tiga hari berarti dianggap udah barang diterima dengan sempurna Oke deal berarti Bang ya jatuhnya udah deal ya Nah terus ini kan udah lumayan lama toko lu Bang ya berarti kalau yang selama buka ini tuh udah hampir dua tahun ya yang tzs-nya ya tzs-nya tapi dua tahun ini kira-kira suka dukanya apa sih Bang lu jualan toko offline sama online Bang gua ulang nih Bang ya ya sebenernya kalau tzs itu baru dua tahun tapi kalau gua sendiri dari tahun 2016 udah 6 tahun udah sekitar 6 tahun lah suka dukanya ya sebenernya ada aja lah kita ya kan yang namanya owner yang layanin negonya kebangetan ada yang retur udah tiga minggu baru diretur ya jadi macem-macem lah itu ya kita anggap tuh seru-seruan aja buat pengalaman kita juga sih warna ya Iya terus kan nih kalau Bang Julian nih dia tuh jadi kalau ngambil barang juga masih kesetan lainnya Bang ya karena masih ngambil barang kita kesetan lain akhirnya thrifting thrifting di eh berbagai media online atau ke toko-toko lain nih nah pernah gani Bang Jul sendiri ketipu nih sama penjual itu Bang atau ngambil borongan ngambil satuan kalau untuk ketipu sih belum pernah Bang belum pernah tapi kadang ya yang datang dia nge-review itu nggak ada reject nggak ada haul nggak ada minus gitu tapi pas datang kita ada minus gitu ada yang kayak gitu Oh ya jadi jatohnya lebih ke barangnya emang ya maksudnya barang itu dia tetap datang nih jadi kalau online itu kebanyakan mungkin barang tetap datang cuman kadang tidak sesuai dengan apa yang di eh di di review ya Oke nah nih setelah ini Bang tegestas ini kan ini udah mulai buka toko nih wapun kecil-kecilan ini tokonya udah ya jatuhnya gudang lah kalau Bang Jul bilang ini gudang nah eh harapannya nih kedepan nih tegestas itu mau di seperti apa nih Bang kau dari gua gue sih pengennya buka toko-toko ya dan dapat amanat juga dari bokap gua sendiri eh sambil gawe aja terkalau udah rame udah repot lah istirahatnya udah udah enggak keteteran baru warisan fokus di sini jadi sementara ini masih sebagai sambilan ebangnya julia dan disini kebetulan tuh on itu dapat orang ya kan jadi semua itu bekerja nih Bang ya bekerja nah itu cara ngebagi waktunya nih Bang eh buat biar kerjaan tetap lancar terus empat orang ini juga nih tetep bisa jualan ya kan itu nyasatnya gimana sih Bang kebetulan yang enggak awe itu sebenarnya tiga Bang Oh tiga ya yang satu stay di toko-toko di gudang ya jadi kalau misalnya atau juga kita bertiga nih lemburi beda-beda Bang kadang yang ini masuk yang guanya libur kadang yang gua libur yang kawan gua masuk gitu jadi masih bisa udah saling backup lah Oke itu eh obrolan kita nih sama Bang Jul the all salah satu ondanya dari TZS second brand Oke terima kasih buat Bang Julian atas waktunya semoga kontennya bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like comment share and subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa lihat perkembangan-perkembangan dan update terbaru kita Oke terima kasih semuanya see you next time guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati